Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kami sedang di kapal Dharma Kencana 2 Dharma Kencana 7 dari Makassar menuju Surabaya Kemarin berangkat jam 7 malam Sekarang sudah jam 6 pagi Jam berapa sampai Pak? Ini sudah perbatasan Jawa Timur Selatan Oh ini sudah perbatasan Jawa Timur Selatan Ya insya Allah akan berlabuh Pada jam 1 malam Waktu tempunya itu 24 jam tambah 5 jam 29 jam Ini bersama rombongan dari Muhtamirin Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang Yang akan menuju Jogja dan Solo Ya ini Pasapril Perbatasan, perbatasan Lagi menjelaskan sesuatu Bersambungan dari Jawa Timur Selatan Ini sebagian dari rombongan yang baru kali ini melihat yang namanya kapal Kita kan bisa nyerang pesawat Garuda Ini Garuda Ini Garuda Ini Garuda Ini pemegang kunci gudang makanan kami berdua Calon pengantin Hai Bagaimana hari ini? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Bagaimana Anda berbicara sesuatu? Bagaimana Anda berbicara sesuatu tentang keperjalanan ini? Jurnay 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 Karena kami berbicara bersama Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang Jadi kami sangat senang di sini Senang senang? Ya Mungkin ini adalah pertama kali bersama Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang Oh Jadi kami sangat senang di sini Terima kasih Tuan Next Waduh Kemudian di wawancarai ternyata kabur Besar Saya punya satu satu kali Oh Ya Jadi Kami di sini Itu mengandarai kapal Dharma Kencana 7 ya Kapal ini besar Tapi Kali ini dipenuhi dengan rombongan muktamar dari Sulawesi Selatan ya Ada dari Sidrak Ada dari Makassar Ya dari Palopo yang kami jumpai ya Ini semua kemarin naiknya itu di Makassar Ini saya di Dek 8 ya Ini saya di Dek 8 dingin sekali Ya Dek 8 Kemudian Lihat-lihat Sampochi Lihat-lihat Sampochi Dek 8 Aduh Dek 8 Dek 8 Dek 8 Dek 9 Dek 8 Dek 9 Dek 9 Aduh Langinnya cukup kencangnya saya terlepas set ini saya berada di bagian depan ya dari Dharma Kencana tujuh ini tulisannya dari sana tujuh eh mirror ya kita nggak bisa naik soalnya itu kayaknya terpalang ya di tangganya itu terpalang kita bisa naik udah nanti kita bisa kita bisa naik eh melihat ke depan ya nih sangat kencang ya kita jalan lagi hanya enggak bisa naik masih di kunci tangga naiknya kita belum bisa naik di barat bunga aku takut banyak kumbang yang tinggal aku tak mau patah-patah tangkai ku patah aku tak mau ternyata di diak gelapan ini ada mainan untuk anak ya jadi anak-anak bisa main di sini ini kelas ruang duduk ekonomi nah ini penghuninya Assalamualaikum Waalaikumsalam bagaimana Pak Haji kesan-kesannya Pak Haji semalam hampir tidak ada tidur Alhamdulillah kenapa tidak tidur Pak Haji habis minum kopi menunggu anum jatah makan pagi jadi untuk saat ini kami di kelas ekonomi kelas duduk ekonomi karena untuk yang kelas itu semua ditempati oleh perempuan jadi laki-laki semua di ruang duduk ekonomi tapi banyak juga yang ngesot di kasur boleh ternyata di ruang duduk ekonomi ekonomi ini ada TV ya cukup besar ya cukup besar untuk nonton sambil menikmati perjalanan sebenarnya ini apa ya ruang hiburan ya tapi karena penumpangnya cukup banyak jadinya kami tempati untuk tempat istirahat khusus untuk laki-laki karena untuk perempuan itu semua menempati di kamar-kamar termasuk kelas jadi laki-lakinya itu harus bersabar di tempat ini tapi ya Alhamdulillah cukup nyaman sih ya seru sekali nonton dulu ternyata di ruang ekonomi ini ada TV ya cukup besar ya cukup besar untuk nonton sambil menikmati perjalanan di ruang hiburan dan sebenarnya ini apa ya ruang hiburan ya tapi karena penumpangnya cukup banyak jadinya kami tempati untuk tempat istirahat khusus untuk laki-laki karena untuk perempuan itu semua menempati kamar-kamar termasuk kelas jadi laki-lakinya itu harus bersabar di tempat ini tapi ya Alhamdulillah cukup nyaman sih ya seru sekali nonton dulu alhamdulillah allahu allahu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati